Hai gue kali ini bakalan ngebuat tutorial yang udah pernah gue buat dulu yaitu tutorial cara agar kita masuk ke Xbox support gue membuat tutorial ini karena di video tutorial yang udah gue buat dulu banyak banget yang komen Bang kok lu ngomongnya lama banget kaku banget gimana lah banyak yang komentar tentang apa penjelasan gua jadi gue kali ini bakalan membuat tutorial tutorial yang sama cuman gue buat lebih baik lebih apa ya mungkin lebih mudah untuk dipahami tidak seperti video yang sebelumnya Oke langsung saja ya kalian langsung masuk aja ke website Microsoft atau kalian bisa Klik link yang di deskripsi atau kolom komentar kalian terus login dulu menggunakan akun kalian yang mau disetting untuk konfigurasi gue login dulu ya Oke setelah login kurang lebih tampilannya akan seperti ini Oke langkah selanjutnya kalian tinggal klik profil kalian atau nama kalian kalian klik silang aja nah disini kalau kalian mau apa setting konfigurasi akun kalian bisa klik yang ini profil Xbox kita coba klik apakah langsung masuk ke menu settingnya dan sehingga kalian bisa lihat sendiri tidak langsung masuk ke menu setting konfigurasi akunnya karena ini coy kalian bisa baca sendiri dan ini masuk masuknya ke Xbox support atau family online safety nah gimana caranya agar kalian tidak masuk ke sini nah simak terus videonya kalian close ini kembali ke yang yang ini tampilan semula nah kalau kalian sudah kembali disini kalian cari yang namanya informasi profil nah disini kalian bisa lihat ada tanggal lahir kalian klik nah ini edit informasi profil kalian klik terus kalian tunggu nah periksa identitas anda nah jika kalian ada apa tampilan seperti ini kalian tinggal klik email kalian untuk apa verifikasi kode ya nanti kodenya akan dikirimkan ke email kalian kalian telah menerima sama kodenya tinggal kalian masukkan di tampilan itu langsung klik verifikasi kalian tunggu dulu sampai terload semua nah setelah kalian memasukkan kodenya tampilan selanjutnya akan seperti ini seperti yang kalian lihat nah disini kalian yang perlu berubah adalah tahun kalian karena minimal untuk ini apa agar tidak masuk ke Xbox support atau family safety kalian harus berusia 18 tahun jadi kalian ubah dulu tahunnya sesuai baik ya kalau kalian belum 18 tahun kalian bisa diajukan umur kalian kira-kira sekarang kan tahun 2022 mungkin 2003-2004 atau 2003 aja nah kalau sudah bisa kalian simpan perubahannya nah setelah kalian simpan kalian bisa lihat di informasi profil tahunnya sudah terganti ya langsung saja kita coba masuk ke itu X profil Xbox untuk men setting akun konfigurasinya konfigurasi akun maksudnya nah disini kan kalian masih masuk ke Xbox support atau family online safety nah gimana caranya agar tidak masuk ke sini lagi kan tadi udah diganti tahunnya nah kalian kembali ke ini menu tampilan utama terus kalian logout nah setelah kalian logout kalian itu tinggal menunggu karena apa sistem mungkin apa sistem untuk mengganti itu informasi profilnya tidak langsung keganti ya tidak tanya mungkin perlu beberapa waktu jadi kalian tunggu dan kemungkinan ada yang cepat ada yang lama di video yang dulu gue cuman ya kira-kira 30 menit 10 menitan udah jadi tapi di video yang yang dulu gue buat juga banyak yang komen sampai satu hari juga belum bisa jadi kalian tunggu aja sambil kalian refresh refresh mungkin oke nanti gue bakalan balik kalau sudah ya 10 menit 20 menitan a few moments later oke setelah menunggu kurang lebih 20 menitan langsung saja kita masuk login dulu ya seperti biasa oke kalau kalian sudah login terus kalian klik profil kalian nah kalian gulir ke bawah nah kalian klik yang profil Xbox kalian klik nah akan dialihkan ke tampilan seperti ini tampilan seperti tampilan Xbox terus kalian klik yang privasi setting nah ini tadi kan langsung masuk ke Xbox support pas sebelum diganti tahunya nah sekarang langsung masuk ke Xbox ini terus kita tunggu aja apakah bisa masuk ke menu setting privasi setting untuk mengatur konfigurasi akun aduh jaringan jaringan nah jika kalian apa disuruh disuruh untuk mengverifikasi identitas kalian bisa klik email kalian ini untuk kalian apa nanti akan dikirimkan kodenya dari Microsoft untuk verifikasi nah kalian tinggal tunggu aja kodenya dan tinggal masukin aja kodenya disini terus verify verifikasi nah dan kalian sudah bisa masuk ke privasi setting atau untuk menyetting konfigurasi akun kalian bisa lihat ya untuk itu menyetting konfigurasi akun minecraft kalian agar bisa masuk server nah kalian bisa klik atau kalian bisa ubah ini yang tadinya block menjadi allow semua terima kasih